Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang hidrokarbon. Dimana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah isomer senyawa hidrokarbon. Oke, langsung saja. Di sini terdapat dua senyawa dengan struktur yang berbeda. Jika strukturnya berbeda, maka namanya juga pasti berbeda. Kita kasih nama dulu ya. Untuk senyawa yang pertama, karena rantainya lurus, namanya adalah N atau normal butana. Sedangkan untuk senyawa yang kedua, sudah ada cabang ya, namanya adalah 2-metil propana. Perhatikan, apakah persamaan dari kedua senyawa ini, yang pasti mereka satu golongan ya, dilihat dari rumus strukturnya maupun dari namanya. Sekarang, kita hitung jumlah atom C dan jumlah atom H dari masing-masing senyawa ini. Pada senyawa 1, jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4, berarti C4. Sedangkan jumlah atom H-nya adalah 3 tambah 25 tambah 27 tambah 3, 10, berarti H10. Atau, untuk menentukan jumlah atom H-nya bisa dilihat dari golongannya ya. Karena ikatannya tunggal semua, berarti ini adalah golongan Al-Kanak. Ingat, pada golongan Al-Kanak, jumlah atom H-nya 2 kali lipat jumlah atom C-nya, lalu ditambah 2. Berarti, 2 dikali 4, 8, tambah 2, 10, maka jumlah H-nya 10. Oke, sekarang kita lanjut pada senyawa yang kedua. Jumlah atom C pada senyawa yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, berarti C4 juga. Lalu, karena dia golongan Al-Kanak juga, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali lipat jumlah atom C-nya, atau 2 kali 4, yaitu 8, lalu ditambah 2, jadinya C4H10. Nah, ternyata, kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, meskipun rumus struktur dan namanya berbeda. Maka, kedua senyawa ini disebut berisomer. Jadi, isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang, kita lanjut ke jenis-jenis isomer. Isomer terbagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan isomer struktur, dan ada yang disebut dengan isomer ruang. Kemudian, isomer struktur ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kemudian, untuk isomer ruang, terbagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Lalu, untuk isomer rantai, adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi susunan rantai karbonnya berbeda. Seperti pada contoh sebelumnya ya, jadi ada yang rantainya lurus, dan ada yang rantainya bercabang. Kemudian, untuk isomer posisi, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus atau posisi ikatan rangkapnya berbeda. Berarti, isomer posisi ini tidak dimiliki oleh si alkana ya, karena alkana tidak memiliki ikatan rangkap. Kemudian, isomer fungsi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi fungsi atau golongannya berbeda. Contohnya adalah alkena dan sikloalkana. Nah, mereka memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CNH2N, tetapi rumus strukturnya berbeda. Berikutnya, isomer geometri atau yang disebut juga dengan isomer cistrans. Nah, isomer cistrans ini hanya ada pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua, berarti seperti alkana ya. Nah, yang terakhir isomer optik, yaitu isomer yang dimiliki oleh senyawa yang memiliki atom C asimetris. Atom C asimetris adalah atom C yang mengikat 4 jenis gugus yang berbeda. Jadi, pada senyawa hidrokarbon tidak terdapat isomer optik ya. Nah, untuk isomer optik ini akan dipelajari di kelas 12 di materi turunan senyawa hidrokarbon. Oke, sekarang kita lanjut membahas jenis isomer yang dimiliki oleh senyawa alkana. Senyawa alkana hanya memiliki satu jenis isomer, yaitu isomer rantai atau isomer rangka. Artinya, hanya susunan rantai karbonnya saja yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Misal, kita disuruh menentukan jumlah isomer dari senyawa C5H12. Pertama, kita buat dulu rumus struktur dari C5H12 yang berantai lurus atau tidak bercabang. Kita tulis, C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Untuk C yang pertama, jumlah atom H-nya 3. C yang kedua, H-nya 2. Yang ketiga, H-nya 2. Yang keempat, H-nya 2. Dan yang kelima, itu jumlah atom H-nya 3. Jangan lupa kita beri nama, karena rantainya lurus saja, berarti namanya adalah normal atau N. Jumlah atom C-nya ada 5, berarti pen, kasih akhiran ana. Jadinya N pentana. Lanjut, rumus struktur yang kedua. Rantai induknya kita buat 4 saja ya. Kemudian, kita beri cabang di sini. Nah, ini namanya adalah 2-metil-butana. Jadi, 2-metil ini karena metil atau cabangnya berada di nomor 2. Jadi, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian, untuk jumlah atom H-nya bisa disesuaikan sendiri ya. Ingat saja, setiap atom C harus memiliki 4 ikatan. Berarti, atom C yang memiliki 1 ikatan, seperti atom C nomor 1 ini, membutuhkan 3 atom H lagi, agar ikatannya menjadi 4. Jadinya CH3. Begitupun untuk C yang lain ya. Oke, lanjut ke rumus struktur yang ketiga. Kita buat rantai induknya 3, lalu cabangnya ada 2. Jadi, bentuknya seperti ini. Rantai induknya terdiri dari 3 atom karbon. 1, 2, 3. Kita beri nama. Di nomor 2. Di nomor 2, ada cabang 2. Metil, jadinya dimetil. Rantai induknya ada 3, jadinya propana. Jadi, 2,2 dimetil propana. Nah, ini rumus strukturnya sudah tidak bisa kita ubah lagi ya. Artinya, C5H12 hanya memiliki 3 struktur yang berbeda. Berarti, jumlah isomer dari C5H12 ada 3. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Senyawa yang bukan isomer dari oktana adalah? Di sini ada 5 pilihan ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu mencari apa-apa saja isomer dari oktana atau C8H18. Tetapi, kita cukup menghitung jumlah atom C dan jumlah atom H untuk masing-masing pilihan ini. Jadi, jika jumlah atom C dan jumlah atom H-nya sama, berarti berisomer dengan oktana. Tetapi, jika tidak sama, berarti bukan isomernya. Nah, perhatikan. Di sini yang ditanya yang bukan isomer. Berarti, kita pilih yang jumlah atom C dan jumlah atom H-nya tidak sama dengan oktana atau C8H18. Oke, kita lihat pilihan yang A. Di sini ada 2 metil heptana. Ingat, hept berarti jumlah atom C-nya ada 7. Kemudian, di sini ada cabang metil. Artinya, jumlah atom C-nya 1. Berarti, jumlah keseluruhan atom C pada 2 metil heptana adalah 1 tambah 7 atau sama dengan 8. Jadinya, C8. Kemudian, untuk jumlah atom H, kita lihat akhirannya saja. Ana, berarti golongan alkana. Maka, jumlah atom H-nya adalah 2 kali lipat dari jumlah atom C, yaitu 2 kali 8 sama dengan 16. Lalu, ditambah 2, jadinya 18. Jadi, rumus molekul untuk pilihan yang A adalah C8H18. Berarti, sama ya. Berisomer. Lanjut, untuk pilihan yang B, ada 2,3 di metil heksana. Heks, ingat, artinya jumlah atom C-nya ada 6. Kemudian, ada di metil, berarti 2 metil. Untuk 1 metil, jumlah atom C-nya 1. Karena ada 2, berarti 2 dikali 1. Berarti, jumlah atom C keseluruhan adalah 2 kali 1, 2 tambah 6. Atau sama dengan 8. Maka, jadinya juga C8. Lalu, karena akhiran Ana, berarti dia juga golongan Ana, maka jumlah H-nya adalah 18. Masih sama ya. Berarti, masih berisomer. Kita lanjut, pilihan yang C. Ada 2,3,4 trimetil pentana. Di sini ada pen. Pen berarti jumlah atom karbonnya 5. Kemudian, ada trimetil. Untuk 1 metil, jumlah atom C-nya 1. Berarti, trimetil 3 dikali 1. Maka, jumlah atom C keseluruhan adalah 3 ditambah 5 atau sama dengan 8. Karena golongan Al-Kana, berarti C8H18. Juga masih berisomer ya. Lanjut, pilihan yang D. 2,2 dimetil pentana. Pen berarti jumlah atom C-nya 5. Dimetil, ada 2 metil. Berarti, 2 dikali 1 atau sama dengan 2. Berarti, total keseluruhan jumlah atom C-nya adalah 2 ditambah 5 atau sama dengan 7. Maka, jadinya C7H2 kali lipat dari 7 tambah 2 atau sama dengan 16. Jadinya, C7H16. Jumlah atom C dan H-nya tidak sama. Dengan oktana, berarti tidak berisomer. Maka, pilihannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk isomer Alkena dan Alkuna bisa dilihat di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.